Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyerahkan lima jenazah remaja yang tewas dikali Bekasi kepada pihak keluarga pada Kamis sore. Penyerahan jenazah dipimpin langsung Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brikjen Pol Dr. Primaheru Yuli Yartono. Kelima jenazah berdomisili di Bekasi, Jawa Barat. Jenazah pertama yang diserahkan kepada keluarga atas nama Reski Dwi Cahyo yang berusia 16 tahun dengan domisili Ciketing Udik, Bantar Gebang. Jenazah kedua, Rizki Ramadan, 15 tahun asal Ciketing Udik. Jenazah ketiga atas nama Rido Darmawan, 15 tahun domisili Kampung Gedung Gede. Jenazah keempat, Vino Satriani, 15 tahun asal desa Padurena, Mustika Jaya. Dan jenazah terakhir atas nama Muhammad Farhan, berusia 20 tahun, berdomisili Padurena. Momen penyerahan jenazah Vino Satriani berlangsung haru. Sebelumnya, dua jenazah atas nama Muhammad Rizki dan Ahmad Dhafi sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga pada Selasa 24 September lalu. Selamat menikmati! Selamat menikmati!